Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial orif.info Kali ini kita akan belajar cara membuat model molekul H2O yang menyerupai molly mode menggunakan aplikasi blender Ini aplikasi blender sudah terbuka, sekarang ini kita bisa hapus, di klik kemudian tekan delete. Selanjutnya kita tambahkan suatu titik point dengan cara klik add, mesh, kemudian kita pilih single fade, add single fade maka disini akan muncul ini selanjutnya kita lakukan extrude dari protect yang barusan kita buat, caranya dengan menekan tombol huruf E kemudian kita arahkan ke sumbu Z, kemudian angkanya atau panjangnya kita buat sekitar 0.7 kemudian tekan enter ini adalah single fade hasil extrude-nya sekarang kita coba buat sisinya dengan menekan huruf F atau bisa juga klik kanan disini dan kita tambahkan new edge klik disini atau tekan huruf F setelah ini selesai kita putar searah sumbu X sumbu X kan ini ya kalau kita lihat disini sumbu X berarti kita lihatnya dari Z ya seperti ini kemudian kita rotasi klik disini ketikkan 104.47 ini adalah bentukan sudut ikat dari HOH kita tekan enter kita lihat dari X seperti ini ini posisinya ini kita ukur dari sumbu tegak atau sumbu Z klik disini lagi kemudian kita lakukan extrude kembali dengan menekan huruf E di keyboard klik E searah sumbu Z kemudian ketikkan 0.7 enter sudah ada disini ya ini ada dua sumbu baru yang akan menjadi acuan kita ketika membuat molekul H2O di blender oke ini kita tekan F ya kita blok begini kemudian tekan F sekarang kita coba lihat ini di obyek mood hasilnya seperti ini kalau kita lihat di berbagai pilihan ini akan ada muncul warna kuning garis warna kuning sekarang kita kembali ke view shadingnya adalah extra ya atau jaring-jaring atau jala kembali lagi ke edit mode sekarang kita akan tambahkan atom oksigen berupa bola kembalikan lagi ke obyek mood kemudian kita bisa tambahkan add mesh kemudian UV sphere klik seperti ini selanjutnya skalanya kita ubah kalau kita lihat di bagian sebelah sini kan skalanya adalah 1 kita blok seperti ini kemudian kita ketikkan 0.2 tekan enter ini pemodelan atom oksigen selanjutnya kita buat yang baru bola yang baru untuk hidrogen yang ukurannya lebih kecil sekali lagi klik disini klik add mesh kemudian UV sphere ini kan besar sekarang disini kita blok lagi kita gantikan 0.1 oke sekarang ukurannya sudah menjadi lebih kecil ini kita bisa geser ke posisi sini kalau mau kita pindahkan ini ke titik-titik yang ada disini kita bisa bertale ke edit mode lebih dahulu kemudian ini kita lakukan snapping klik disini kemudian klik disini kita pilih vertex dan posisinya adalah center setelah itu klik di luar selanjutnya kita tekan huruf G di keyboard klik G kemudian kita arahkan ke sini jadi diarahkan disini saja klik selanjutnya ini kita bisa duplikasi caranya adalah dengan menekan shift D di keyboard klik shift D kemudian kita bisa arahkan ke bagian sisi lain sekarang kita sudah mempunyai atom O dan H sebanyak 2 yang akan kita jadikan molekul H2U berikutnya kita akan membuat batang penghubung ikatan antara O dan H caranya dengan memanfaatkan objek silinder kita bisa beralih ke objek mode kemudian kita tambahkan silinder caranya klik add mesh kita pilih silinder tampaknya ini silindernya besar sekali tidak apa-apa sekarang kita akan ubah skalanya kalau di tutorial dalam bentuk text itu 0,07 tetapi tampaknya itu terlalu besar ini kita ubah saja menjadi 0.05 untuk X dan Y saja kemudian untuk Z kita buat lebih pendek 0.112 ini dikira-kira saja kita tekan enter silindernya belum terseleksi seperti ini diseleksi dulu tekan G Z kemudian arahkan ke atas sampai di sini atau kalau tidak langsung saja di sini biar nanti mengeditnya lebih mudah klik di situ selanjutnya ini kita bisa perbesar kemudian kita geser ke bawah dengan menekan tombol shift dan mouse tengah ini kita akan buat loop subdivide kita buat pembagian di bagian sebelah sini caranya kita beralih ke mode edit edit mode terus pada saat ini aktif kita tekan tombol ctrl R sehingga muncul tanda kuning seperti ini terus kita klikkan sekali baru kita geser kita lakukan ini sebanyak 3 kali ctrl R klik kemudian seret ke atas kalau agak susah ini bisa kita berbesar seperti ini biar mudah menggesernya lakukan sekali lagi ctrl R klik kemudian kita seret yang penting posisinya di atas posisi bagian tengah oke sekarang ini kita akan tata ini akan kita buat perbesar tapi ingat ini kalau kita ada di bagian sini pivot setting nanti yang terseleksi hanya bagian mukanya kalau ini bisa terseleksi secara keseluruhan ini sekarang kita blok di bagian sebelah sini kemudian kita tekan huruf S dan kita tarik keluar agak sedikit lebih besar gitu terus sekali lagi ini tekan huruf G kemudian kita naikkan ke atas dan G dan Z jadi ini bisa diubah lagi tekan di blok seperti itu tekan S seret keluar agak besar kemudian yang ini juga sama tekan huruf S kemudian naikkan sedikit panjangkan sedikit kemudian tekan G naikkan ke atas GZ biar searah posisinya biar searahkan sumbu Z kemudian yang ini bisa kita perkecil nanti menyesuaikan yang sisi sebelah sini ini juga sama kita blok kemudian tekan huruf S kita perkecil seperti ini secukupnya saja ini bisa diperkecil menyesuaikan atau biarkan seperti ini juga tidak masalah ini adalah bagian atas ini kita akan lakukan mirroring jadi kita buat pencerminannya ini kalau kita lihat dengan menekan tombol tengah di mouse dan sambil kita putar seperti ini oke sekarang kita lihat berdasarkan sumbu X saja jadi seperti ini ini bisa juga dicoba dulu tekan G dan Z ini arahkan kira-kira sudah pas atau belum ini berkira-kira saja kalau dilihat sudah oke baru kita lakukan mirroring untuk melakukan mirroring ini kita geser sedikit seperti ini ya kemudian kita pilih yang ini untuk permukaan V select kita klikkan di sini jadi ini wajah bagian bawah yang akan terseleksi kemudian tekan mesh snap snap cursor to selected sehingga tanda bulatan garis putus-putus pindah ke sini kemudian kita beralih ke object mode nah ini point originnya kita pindahkan ke bawah caranya dengan klik object kemudian set origin kita pilih origin to 3D cursor kita pilih origin to 3D cursor klik nah dari situ sekarang kita klik ini lagi baru sekarang kita bisa lakukan mirroring caranya di bagian sisi sebelah sini ini klik yang bagian ini ya modifier property klik di situ kemudian kita tambahkan add modifier di sini ada mirroring ini kita klik sekali kemudian alikan ke Z dan X nya matikan sekalian saja ini kita aplikasikan klik di sini kemudian kita klik apply sehingga dia akan bergabung menjadi satu objek selanjutnya kita tekan G untuk menggeser agar pas posisinya terus teras saja yang penting hasilnya seperti yang kita kehendaki kalau sudah atau ini terlalu panjang atau terlalu pendek bisa diubah sehingga mepas betul sekarang ini kita pindahkan ke edit mode kemudian kita lihat di bagian sini ini kan besar ini ya ini coba kita kurangi sedikit kita tekan enter ini diubah-ubah sendiri saja setelah kita buat jadi tidak harus dari awal kalau masih terlalu besar juga ini coba kita kurangi lagi 05 begitu dan seterusnya jadi nanti disesuaikan saja sesuai dengan yang kita kendaki kalau kita klik di sini maka ini akan tampak seperti ini balik lagi ke sini di edit mode ini kita buat 1,1 saja ya 1,1 agak panjang sehingga kalau kita lihat nanti hasilnya agak sedikit bagus tekan shift untuk menggeser ini kita putar kalau mau lebih lagi misalnya lebih bilebar dari keadaan semula ini kita bisa tarik keluar dan turunkan ke bawah misalnya ini seleksi kita perkecil kemudian ini kita ubah di bagian yang edit mode kita perbesar kita turunin yang ini maksudnya ini biar agak sedikit gede oh ini protect ya sorry kita pilih face kita bisa tekan S untuk sedikit melebarkannya jadi dimainkan feelingnya saja biar hasilnya optimal ini juga boleh diubah lagi sesuai oke kalau sudah dirasa ini sudah oke sekarang kita pilih ke objek mode yang ini kita lakukan duplikasi caranya dengan menekan shift d kemudian alihkan keluar bebas terserah dimana pokoknya tidak numpuk biar nyaman mengidipnya nanti sekarang ini akan kita tempatkan di garis yang ada ini maka ini kita ubah dulu ini pilih edge kemudian center kemudian ini edge rotation setelah itu klik di luar kalau sudah tekan huruf G ini kita dekatkan di sini dia akan menempel sesuai dengan sumbu garis yang sudah kita buat kalau sudah merasa oke klik kali kemudian lakukan perbesaran kalau sudah mantap oke berarti ini sudah jadi sebenarnya ini adalah bentuk dasar dari H2O yang kita buat di blender lanjutnya kita pindahkan ke sini tinggal pewarnaan saja sekarang kita tinggal klik di situ kita tambahkan material property kita klik di sini plus kemudian warnanya kita buat putih untuk yang di sini kita buat putih-putihnya kalau sudah klik add kemudian yang ini kita ubah warnanya menjadi warna merah merah semerah-merahnya yang ini kita sedikit gelapkan klik ini sedikit kita gelapkan alihkan ke sini untuk batang ikatannya biasanya ini akan sama ya oke coba sekarang kita buat agar lebih smooth ini tinggal klik kanan shade smooth sudah lebih smooth sekarang kita lihat pewarnaannya pewarnaannya seperti ini kemudian agar dia berkilau kita bisa tambahkan atau ubah di sini ada rockness ini kita kurang kita kecilkan kita akan mendapatkan visual yang seperti itu ini kalau perlu ditambahkan ditambahkan juga ini biasanya dua-duanya akan sama ya kalau belum ada klik di sini baru kita tambahkan material ini ini penampilannya kalau kita masuk di dalam rendering renderingnya seperti ini sampai di sini ini saja hasilnya sudah cukup bagus untuk pembuatan model molekul A2O menggunakan blender alam mulimut untuk visualnya terima kasih sudah menyimakku di ini sampai jumpa pada tutorial lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati